Jumat lalu, pemerintah kota Pontianak di respi mengubah usaha mikro kecil menengah menjadi berbasis online. Para UMKM diajak bergerak menawarkan olahan dengan tampilan menarik ke media yang lebih berpeluang besar dan mudah dari segi promosi. Sebagai tahap awal, sebanyak 700 pelaku UMKM sudah bergabung menawarkan produk mereka secara elektronik. Sistem ini turut melibatkan pihak ketiga yang dikenal sebagai pengelola website UMKM andal. Termasuk PT. POS Indonesia sebagai jasa pengiriman barang yang dijual dalam EUMKM. Bahkan untuk memudahkan pelaku usaha, PT. POS ikut memberikan diskon hingga 20 persen terutama bagi pengelola kelompok UMKM yang bergabung dalam agen POS. Nanti ke depan kalau UKM ini, kita ada namanya agen POS. Jadi kalau misalnya ada satu orang nih, Pak saya sih banyak kiriman. Bagaimana caranya supaya dapat potongan harga? Ya silakan aja, dia bisa dua cara dia melakukannya. Yang pertama kalau memang dia rutin, yang pertama dia menggunakan akun. Jadi dia kan sebagai korporasi dia. Nah tentunya harganya berbeda dengan yang dia langsung loket-loket. Nah yang kedua kalau dia ingin berusaha, mengembangkan usaha, artinya dia mengkordini teman-temannya, itu bisa buka agen POS. Saat ini jumlah UMKM yang ada di kota Pontianak mencapai 18 ribu macam usaha. Baik dari produk makanan, kerajinan, maupun berbagai jenis hasil olahan lainnya. Sistem terorganisasi ini diakini mampu membantu pelaku UMKM mengatasi persoalan kesulitan biaya tambahan pemasaran. Mengingat program ini juga diberikan secara gratis.